Persija siap ke semifinal Piala Presiden 2024, bisa tantang Persib. Persija Jakarta bertekad untuk melaju ke semifinal Piala Presiden 2024. Peluang macan kemayoran untuk melaju ke babak berikutnya itu terbuka lebar. Hal ini dikarenakan Persija sudah mengoleksi 4 poin hasil 2 pertandingan yang dijalani di Grup B Piala Presiden 2024. Pada pertandingan pertama, Persija menang dengan skor 2-1 atas Madura United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, 21 Juli 2024. Selanjutnya, Persija bermain imbang 2-2 melawan Arema FC pada laga kedua Grup B Piala Presiden 2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, 24 Juli 2024. Hasil itu membuat Persija masih memuncaki klasemen sementara Grup B Piala Presiden 2024 dengan mengemas 4 poin. Di posisi kedua ditempati Arema FC yang juga mempunyai 4 angka. Ada pun di peringkat ketiga ditempati Madura United dengan 3 poin dan Bali United di posisi paling bawah tanpa mendapatkan angka 1 pun. Di laga terakhir, Persija akan menghadapi Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, 26 Juli 2024. Peluang Persija untuk menang atas Bali United cukup besar lantaran tuan rumah sudah dipastikan gagal melaju ke semifinal Piala Presiden 2024. Pelatih Persija, Carlos Pena, mendidik kemenangan atas Bali United dalam pertandingan nanti. Sebab, menurutnya Persija harus melaju ke semifinal Piala Presiden 2024. Jika target itu didapatkan, maka Persija berpeluang akan menghadapi Persib Bandung. Persib saat ini berada di posisi kedua kelasemen sementara Grup A Piala Presiden 2024. Pertemuan kedua tim itu di semifinal Piala Presiden 2024 dapat terjadi apabila Persib keluar sebagai runner-up Grup A dan Persija menjadi juara Grup B. Persib akan menjalani laga terakhir Grup A Piala Presiden 2024 melawan Persis Solo di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis, 25 Juli 2024. Kini tinggal bagaimana kami bersiap menuju ke semifinal. Tidak ada waktu bersantai, kata Carlos Pena. Dalam dua pertandingan terakhir, Persija selalu tertinggal terlebih dahulu dari Madura United dan Arema FC. Diakui Carlos Pena, memang permainan Persija kurang bagus di awal pertandingan. Marco Simic dan kawan-kawan telat panas sehingga harus kemasukan gol terlebih dahulu dari lawan-lawannya. Untung saja, para pemain Persija tetap semangat dan berhasil mencetak gol kemenangan ataupun penyama kedudukan. Saat ini masih pertandingan pramusim sehingga semua pemain dalam proses. Tapi hal positif yang bisa terlihat saat melawan Madura United dan Arema FC adalah kami bisa melakukan comeback setelah tertinggal. Tutup Carlos Pena